selamat menikmati mobil Mitsubishi Expander tipe Exit nah yang uniknya nih sudah disini ada mobil Expander yang dipasangkan head unit Android Auto yang mereknya M-TEC ini dia ini berlayar 10 inci nih layarnya 10 inci kemudian untuk spesifikasinya mempunyai prosesor octa-core dengan RAM 2GB terus juga mempunyai internal memori nya nih 16GB serta 2 buah slot USB nah yang paling unik lagi nih disini ada kartu SIM nih kartu SIM ini di head unit ini sudah bisa menyematkan kartu kartu yang berjenis apapun jadi bisa dimasukkan dalam sini dan ini kapasitasnya sudah 4G nah layarnya ini sudah G2G atau glass to glass nih ya jadi lebih brightness dan juga lebih apa seperti di handphone-handphone gitu lebih bagus layaknya di handphone nih nah untuk pemasangan head unit ini bisa di semua tipe Mitsubishi Expander disini saya contohnya menggunakan Expander nya tipe Exit nih tapi kemudian disini juga kita bisa lihat USB nya mempunyai 12 slot ya ini satu ini satu lagi nih , nah ini tempat SIM nya SIM card masukin ke sini oke nah ini juga bisa mengoperasikan semuanya bisa browsing disini Google Chrome ada kemudian bisa mapping bisa juga ya seperti layak Youtube bisa juga nih sorry sorry bisa Youtube nah layaknya sebuah handphone contact bisa message seperti aplikasi lainnya Whatsapp line wish seperti itu nah di mobil ini juga sudah dipasangkan kamera 360 nih nah 360 ini langsung aja bisa diaktifkan di hati unit ini bisa terlihat nah ini langsung muncul mobilnya ini bagian belakang kamera bagian belakang nah untuk kamera bagian depan ini dioperasikan di di gigi bundur ya untuk gigi maju ini dan kameranya di depan oke ini dia kamera 360 kamera 360 nah untuk letak kameranya sendiri kita langsung lihat ini ada di bagian spion spionnya kanan dan kiri kemudian bagian depan tempatnya di bawah grill nih dan di bagian belakang belakang tuh di bagasi di bawah di atas plat oke nah untuk harganya head unit ini head unit ini merk mtech android 10 inci harganya 5,5 juta sudah termasuk ongkos pasang nah ini dia tampilannya oke untuk DVD ini belum ada ya untuk menyematkan DVD jadi harus menggunakan portal DVD lagi nih ini opsional dicolokkan dengan USB USB nya ini DVD dimasukin ke sini dan dicolokkan di USB jadi nyambung ke head unit ini kalau kita bisa lihat ini di dalamnya sudah ada DVD tinggal pilih disk dan memutarkan DVD yang ada di dalamnya oke oke itu aja sampai jumpa di facebook live grid auto selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati